Hai halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejadian kali ini aku akan membagikan tips yang supaya Facebook kita lebih aman jadi di Facebook itu biasanya ada ada sebuah permainannya sebuah permainan atau atau game ya atau sebuah ini bentuk yang mana kita harus menghubungkan sebuah aplikasi nah atau bukan di Facebook aja di bagian luar kayak misalnya kita menggunakan aplikasi di Google gitu komple store nantikan loginnya pakai pakai aplikasi silahkan login dengan menggunakan aplikasi Facebook ini kita ingin dan untuk berikan izin dia untuk melihat profil kamu bisa berikan izin dia untuk melihat email kamu mengelola email kamu dan ternyata kadang ada data-data yang disalahgunakan bukan berarti semuanya seperti itu namun untuk jaga-jaga ya karena kalau orang itu sudah punya yang namanya kode sebuah semacam kode ya jadi semacam kode nah itu di panjang dia kalau nggak salah itu sama aja dia sama atau Ken namanya token nah sama aja dia memiliki atau Facebook kita karena dia bisa membuka dan mengelola Facebook kita nanti bisa dia tukar passwordnya dan lain sebagainya nah teman-teman semuanya beginilah caranya untuk meng-uninstall atau mencopot aplikasi pihak tiga yang dirasa bandel gitu kan kalau misalnya enggak mau enggak enggak bandel tapi teman-teman mau copot nah bikin caranya klik kanan kemudian bagian pengaturan di bagian pengaturan teman-teman lihat bagian aplikasi dan situs web sebelah kiri paling bawah enggak paling bawah sih mantu bagian ini garis nih kau dan teman-teman lihat di sini di sini ada beberapa macam aplikasinya aplikasi dan situs web jadi ini aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman temukan gitu kalau misalnya dianggap menculigakan dicopot aja kalau enggak ya nggak usah kayak pubg pubg ini sengaja aku buat enggak dicopot kenapa karena dia tidak tidak menculigakan dan ini merupakan tempat normal yang mana aku login kayak dropstreet juga login mobile Legends juga login nah kalau misalnya mau apa tinggal checklist dan klik hapus dan keadaan luar saat ini yang sudah lama banget ya ya ada luar saat pada tanggal 17 April nah berarti dia pakai batas waktu nah caranya gimana cara menghapusnya klik kanan ini yang ada cek list ini lalu klik hapus ya Hai nah disini ini mungkin akan menghapus akun dan aktivitas tanten Anda oke ini kita cek list lalu kita hapus nah selesai selesai ya tatan sudah dihapus nah kemudian terlihat simor kalau mau lihat yang yang lainnya dan ini banyak sekali akun yang aku sangkut ya jadi banyak mulai dari YouTube 10 fastfinger kelas Roya Wabe academia dan edu Fiverr dan lain selain selain selainnya ya ya otomatis ini ada yang enggak bagus juga ya tapi dengan semua juga udah kadang luar sah ya nama-nama semuanya setelah widget ya nama widget apa peon fly kita hapus aja kita nggak tahu mobil mobil kita nggak tahu juga Vision Vision top japan work Oke siap Hai Oke kita hapus dan sama hapusnya kayak gini ya klik ini lalu klik ini dan aplikasi ya Facebook teman-teman semua aman dari pihak ketiga yang bakalan ngambil jadi seperti itu caranya mudah banget Oke semoga aplikasi apa video ini bermanfaat dan bisa digunakan dan bisa dipraktikkan pada akun Facebook teman-teman semuanya sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati